Selamat datang kembali di channel kami guys Seperti yang kita tahu bahwa tim nasional Indonesia U19 baru saja berhadapan dengan Qatar Dalam sebuah laga usia coba bertajuk Internasional U19 Fairly Match Yang dikelar di SRC Melados, Jakovic, Kurasia pada 17 September 2020 malam waktu Indonesia Barat Namun sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys Jangan lupa untuk terlebih dulu Klik like dan subscribe channel kami ya Supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola tanah air Khususnya tentang tim nasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Ya, publik sepak bola Indonesia tentunya sudah tahu jika tim Nas Garuda baru saja berjumpa dengan Qatar Dalam sebuah laga uji coba yang bertajuk Internasional U19 Fairly Match Yang dikelar di SRC Melados Stadium, Jakovic, Kurasia pada 17 September 2020 malam waktu Indonesia Barat Hasilnya, tim nasional Indonesia U19 meraih kemenangan 2-1 dari tim raksasa asal timur tengah itu Dua gol Indonesia dicetak oleh Bilian Aldama pada menit ke-18 melalui titik putih Dan Muhammad Subriyadi pada menit ke-84 setelah memanfaatkan asis Beckham Putra Nugraha Sementara itu, satu-satunya gol Qatar disetak oleh Muhammad Al-Mehairi pada menit ke-12 Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengindikasikan jika ada setidaknya 3 pemain yang main jelek saat diturunkan di laga tim nasional Indonesia U19 versus Qatar U19 Mereka tidak lain adalah Ya, ketiga pemain di atas adalah Tiga pemain yang paling bertanggung jawab atas jebolnya Dua gol Gawang Qatar U19 Nah, dari tiga pemain di atas Pemain yang paling terancam di coret tidak lain adalah Kiper Qatar Yang melakukan kesalahan fatal dengan bermain-main di lini pertahanan dan berbuah gol untuk Indonesia Sekali lagi, para pemain yang bermain jelek di laga malam tadi itu Terancam di coret dan dipulangkan ke timur tengah oleh perhatiannya Jika tidak segera memperbaiki permainan mereka di laga kedua nanti Karena seperti kita tahu, pelatih Qatar adalah pelatih yang sangat tegas dalam segala hal Oh ya guys, duel antara Indonesia versus Qatar ini bakal kembali bergulir Pada minggu 20 September 2020 mendatang Kira-kira mampu apa enggak ya Indonesia mengalahkan mereka lagi Dan apakah ketiga pemain di atas tadi bisa memperbaiki penampilannya? Kira-kira mampu apa enggak ya?